Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kuas 3 SDH di Jawa Narejo Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Nisa berharap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan siap belajar Hari ini Bu Nisa akan mengajak kalian semua untuk belajar tema 7 subtema 1 Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang Menemukan informasi, ide pokok, serta kata kunci pada teks teknologi pangan Langsung saja yuk kita simak videonya berikut ini Pernahkah kalian mengkonsumsi tempe, yogurt, susu, keju, nasi, telur, dan lain-lain? Makanan-makanan tersebut merupakan hasil teknologi pangan Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan Atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi sumber energi Mengapa ada teknologi pangan? Apa tujuannya? Nah untuk menjawab pertanyaan berikut ini Coba kalian simak pembelajaran berikut ini Teknologi pangan Alam Indonesia sungguh kaya Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan Semua itu adalah sumber pangan kita Pangan artinya makanan Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita Akan tetapi hasil pertanian dan pertanakan tidak dapat bertahan lama Makanan itu dapat membusuk Makanan yang busuk harus dibuang Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan Teknologi pangan adalah ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan Mengolah hasil pangan dapat dilakukan dengan 3 cara Yaitu pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Nah anak-anak sekarang coba buka buku kalian halaman 13 Di halaman 13 terdapat teks tentang bandeng peristu Bandeng peristu merupakan salah satu contoh teknologi pangan Yang digunakan untuk mengolah ikan Nah coba kalian perhatikan teks berikut ini Pada teks berikut ini terdapat warna hijau, merah, dan biru Bagian-bagian yang berbeda warna ini disebut paragraf Paragraf merupakan bagian dari karangan Paragraf terdiri dari serangkaian kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau gagasan pendukung Pada teks bandeng peristu berikut terdapat 3 buah paragraf Menemukan informasi dari teks Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita baca Teks bisa berupa bacaan, gambar, maupun tabel Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasi Kita juga bisa menggali informasi dengan membuat beberapa kalimat pertanyaan Nah coba kalian perhatikan informasi yang pertama Pada paragraf pertama kalian dapat menemukan informasi tentang alat yang digunakan untuk memasak bandeng peristu Kemudian di paragraf kedua Kalian dapat menemukan informasi tentang bahan-bahan serta cara membuat bandeng peristu Di paragraf ketiga yang berwarna biru Kalian dapat menemukan cara mengemas bandeng peristu Nah dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok atau kalimat utama Menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi ide pokok utama yang digunakan untuk mengembangkan paragraf Kalimat utama bisa terletak di awal kalimat, akhir kalimat, atau keduanya Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf Paragraf induktif yaitu merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf Paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf Ringkasan Kumpulan dari kalimat utama disebut ringkasan Setelah menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf Kita dapat membuat sebuah ringkasan Ciri-ciri ringkasan yang baik adalah Tidak meninggalkan urutan dasar karangan Kemudian kerangka dasar kalimatnya masih jelas Dan tujuannya untuk memangkas kalimat utama Coba perhatikan Teks hasil teknologi pangan Perhatikan kalimat yang berwarna merah Apabila kalimat-kalimat utama pada paragraf tersebut ditulis kembali Maka akan membentuk suatu ringkasan dari sebuah teks Kalimat yang berwarna merah ini merupakan kalimat utama pada setiap paragrafnya Ringkasan teks hasil teknologi pangan yaitu Manusia butuh makanan terus menerus Agar makanan selalu tersedia Manusia mulai menggunakan teknologi pangan Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru Nah kalian bisa membaca teks berikut di buku kalian halaman 22 untuk menggali sebuah informasi Selanjutnya kalian bisa mengerjakan buku siswa halaman 35 untuk belajar menentukan kalimat utama pada setiap paragraf Kemudian buatlah ringkasan dari teks tersebut Menemukan kata kunci pada teks Di dalam teks terdapat kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan Kata-kata kunci tersebut terletak di setiap paragraf Arti kata dapat dicari menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI Coba perhatikan teks pengolahan susu sapi yang ada di halaman 40 Di teks tersebut terdapat beberapa kata-kata kunci Kata-kata kunci tersebut diberi garis bawah Seperti daya tahan, teknologi, pengemasan, gedap udara Nah kalian bisa mencari kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia Daya tahan memiliki arti kemampuan bertahan dari segala pengaruh dari luar yang merugikan Misalnya penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya Teknologi memiliki arti metode ilmiah untuk mencapai suatu praktis atau ilmu pengetahuan terapan Pengemasan merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengemas Gedap udara memiliki arti sifat yang tidak gampang ditembus atau dimasuki udara Setelah kalian menemukan kata-kata kunci dan mencari arti kata tersebut dalam KPBI Coba kalian baca teks pengolahan susu sapi berikut ini Kemudian kalian tuliskan apa saja sih manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi Nah jangan lupa sampaikan informasi yang kamu dapatkan ketika zoom meeting dengan wali kelas ya Nah berikut ini merupakan tabel hasil teknologi pangan dari hewan dan tumbuhan Yang pertama kacang kedelai Kacang kedelai ini berasal dari tumbuhan Hasil teknologi pangan dapat diolah menjadi tahu, tempe, susu kedelai, dan kecap Kemudian mangga dan stroberi serta buah lainnya berasal dari tumbuhan Hasil teknologi pangannya dapat diolah menjadi manisan, selai, dan jus Yang ketiga daging sapi, ayam, dan ikan Hasil pangannya berasal dari hewan Hasil teknologi pangannya dapat diubah menjadi bakso, sosis, kornet, abon, sarden, dan nugget ayam Yang keempat susu sapi dapat diolah menjadi yogurt, keju, mentega, serta susu bubuk Yang kelima jagung dapat diolah menjadi tepung maizena atau popcorn Kemudian kelapa dapat diolah menjadi santan, nata de coco, serta minyak kelapa Yang ketujuh sayuran seperti bayam dan sawi dapat diolah menjadi asinan dan kerupuk Kemudian padi diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi Yang terakhir singkong dapat diolah menjadi tepung tapioca atau keripik singkong Nah bagaimana anak-anak apakah kalian bisa menyebutkan hasil teknologi pangan yang lain? Sampaikan ketika zoom meeting dengan teman-teman dan wali kelas ya Alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah bersama-sama belajar tema 7 sub tema 1 Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menemukan informasi, hidup pokok, serta kata kunci pada teks teknologi pangan Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kalian semuanya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh